Intro Jebretim! Yeay, akhirnya setelah melewati ribuan episode kayak drama Cina biasanya, kalau korea kan drama korea tipis-tipis ya, kayak cuma belasan, biasanya banyak episode ini drama Cina tuh, akhirnya Liga 2, jadi nih, ini lengkap nih, dari Sumatera sampai ke Papua, luar biasa sekali, ini gimana nih komentarnya, siapa dulu nih, Mas Gita, eh Bungyuknya dulu, akhirnya Liga 2 mulai nih Ini sebenarnya Liga yang sesungguhnya Oh, kenapa tuh Bungyuknya? Kenapa ini Liga sesungguhnya? Karena melibatkan semua pulau Oh, dari Salong sampai Marafek Dari Sumatera, dari Bandar Aceh sampai ke Papua Dan Papuanya juga bukan cuma Jayapura Iya, betul Ropen juga Ropen ada Jadi, ya ini sebenarnya kan potret Nusantara ya, makanya waktu itu, kalau nggak salah sempet rencana namanya jadi Liga Nusantara gitu ya Jadi Liga Indonesia dan Liga Nusantara kan, tapi nggak tahu kok belum diubah jadi tetap diubah Namanya udah tahu belum Bungyuk ya? Pegadaian Liga 2 sekarang Semoga saja ini Liga 2 tidak digadaikan Wah, jangan dong Dan yang menariknya gini loh, kalau orang bilang bahwa Liga 1 harusnya lebih mahal dari Liga 2 Tapi ini operasional kan lebih mahal dari Liga 1 Karena jauh-jauh ya? Nggak, sekarang kan masih grup ya, Sumatera sama Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Barat sama Jawa Tengah Tapi di Jawa tersebut Maluku kan? Iya, tapi Maluku kan mainnya di PT Ika, terus Jawa Tengah sama Jawa Timur jadi satu Kalimantan, Sulawesi, Papua jadi satu Tapi nanti kalau udah 12 besar, bisa aja kemungkinannya Sumatera tandang ke Sulawesi, segala macem Karena kan tergantung posisi mereka di grup Dan itu kan fase berikutnya kan Homeway juga Iya Homeway juga, itu yang bikin panjang banget, panjang dan mahal Ini tadi aku yang MC nih Iya, tadi aku yang MC sama Omriko Ceper Kok nggak ada foto akunya sih, ini siapa sih yang moto? Aduh Ah, Mas Sino nih, maksudnya foto aku nggak dimasukin sih Iya, tadi ini apa, aku juga terus di sana nih Tapi ini kan berarti tinggal 5 hari lagi ya, 10 September bakalan mulai Terus kesiapan dari tim-tim ini gimana? Kan mereka udah sekian lama nunggu kepastian dan main-main Iya, memang itu menariknya Liga 2 ya Kalau nggak, apa, nggak Riurada itu berarti bukan Liga 2 ya Kalau nggak seru Jadi gini, ada tim yang memang sudah antisipasi dari awal sudah mempersiapkan diri Bahkan sejak November, tahun lalu sudah bersiap, sudah menyusun timnya dan sudah latihan Itu Maluku United ya Oh Maluku ya? Itu pelatihnya KK IMS tuh WKK IMS Dan ambisinya kelihatan sekali, bahkan mereka sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan stadion Di sana nanti Di sana nanti Jadi dan, mereka sudah, persiapan juga sudah lebih panjang ya Bahkan pemain-pemain 3 satunya juga sudah mereka rapatkan Karena mereka, mereka ambil, tadi kita sempat ngomongin nanti ya Ada Hendra Dibayau Terus ada Ilham Udin Armain Pemain-pemain yang berdarah Maluku tuh dipanggil-panggil lagi Untuk, supaya mereka bisa secara, apa namanya, emosional Kemudian juga chemistry lebih cepat dapat Pelatihnya juga Maluku juga Ini kan, persiapan yang salah satu contoh tim yang ambisius lah menurut gue Dan itu is okay Tapi ada juga tim yang baru persiapan hari Senin kemarin Berlatian pertama Persipura Oh iya? Ngumpulin pemainnya baru kemarin ya? Iya, baru latihan hari pertama Hari Senin kemarin Oh? Ini hari apa nih? Selasa Ini baru kemarin, Apel Nanti cuman bakalan ada jeda waktu 6 hari Ini bisa nggak dong? Tapi ya itu Itu Liga 2 emang selalu seperti itu Tahun lalu sebelum mereka diberhentiin Bahkan salah satu dari orang kita, Akmal sendiri meratakan ya Bahwa repotnya Pokoknya Akmal Ya, Coach Akmal repotnya pada saat dia terpilih menjadi pelatih Persi Raja pada saat itu Iya, iya, iya Walaupun kemudian memang tidak terbukti prestasi karena Liga 2 terhancuk diberhentikan Dan ini memang mungkin agak beruntungnya bagi Persipura walaupun persiapannya baru kemarin ya Tapi yang mereka kumpulin ini pemain-pemain kelahiran Papua ya Yang notabene dulunya juga pernah memperkuat Persipura di era Liga 1 kan Ini ada Kian KB Iya Kemudian juga Rony Bora Perait Terus ada apa Manewar ya Banyak sekali pemain-pemain yang lama lah Tip apa Tipa-tipa Justinus Pahit Ini yang mungkin sedikit agak menolong ya Supaya mereka dari sisi kemestri nggak lagi raba-raba Iya Dan pelatihnya Tony Ho juga dulu pernah Membantu Persipura juga Sempat jadi asistennya Alfredo Vera 2016 waktu pas THC Sama waktu Mereka juara itu ya Iya, waktu 2019 juga Jadi Bukan pelatih yang asing juga Pemain-pemainnya juga pemain-pemain lama gitu Istilahnya kayak reuni aja gitu sebetulnya kan Iya, tapi mudah-mudahan itu yang membantu mereka bisa Iya, mudah-mudahan walaupun dari sisi persiapan ini Fisik juga kan Antiteori sih sebenarnya Cuma beberapa hari mereka ngumpul gitu Dan beberapa klub kan juga ada pemain-pemain yang punya nama di Liga 1 ya Kayak Andik Oh iya, Andik ya Jadi di Persira juga Jadi secara apa ya Secara kualitas nama ada di sini Walaupun mungkin udah ada penurunan kualitas dari permainan mereka Tapi bisa mengangkat Liga 2 harusnya Iya, iya seharusnya gitu ya Dan kalau nggak rame-rame lagi soal tunggakan gaji bukan Liga 2 juga Ini kan karena efek tahun lalu ya yang diberhentikan mau nggak mau Nah tadi juga sebenarnya ada, kan tadi ada pres, ada ini dia nih Sembilan klub ini Tuh dia penunggakan gaji di klub Liga 2 Nah ini, wow Ini kurang lebih 5 M ya Iya, 5 koma ya Ini gimana nih ceritanya Terus diantaranya Persijab yang nanti akan membuka pertandingan di Lamongan Lawan Persira Lamongan Itu sih isunya kecil ya, sebenarnya cuma satu pemain ya Harusnya bisa di BRC Oh iya 30 juta itu Yang paling krusial itu di Persikap Bandung sama di PS-PS Riau tuh Iya 1,5 sama 1,3 miliar gitu Ini juga hampir, oh ini 26 pemain juga tuh Dan kemarin gue liat Persiraja udah klaim sudah dilunasi Bahkan di post juga di Instagram mereka lagi bagi-bagi duit pemain ini Jadi mereka klaim bahwa Persiraja udah lunas Tinggal kayak Kalteng nih Yang juga, itu PR juga tuh ya Banyak banget tuh PSMS juga masalah juga Walaupun dari pihak PSMS udah menyatakan bahwa sebetulnya Mereka dengan para pemain kemarin sebelum bubaran udah ada kesepakatan gitu loh Tapi nggak ngerti lah, tetep aja dilaporin KPPI kan Nah itu yang gue pikir juga harus menjadi perhatian lebih ya Bagaimana keseriusan PT Liga maupun PSSI dalam men-treat Liga 2 ini Supaya kalo mau dinaikin levelnya, gengsinya ya harus dibenahi juga regulasinya Terus lisensinya juga harus diperketat Kalo tim ada yang masih nunggak gaji ya jangan main gitu, jangan dibolehin main Kayak tahun lalu kan Hendrika Aji dari CEO-nya APPI kan bilang musim lalu itu sebelum mulai udah beres Nah kalo musim ini dengan jumlah tunggakan yang begitu besar Belum beres tapi tetep dijalanin Artinya secara kualitas menurun malah kan Nah itu yang gue kira juga harus dijadiin perhatian besar gitu Jangan nggak kepreme gitu Harus diselesaikan dulu, apalagi ini banyak ya Banyak ya Maksudnya lebih dari 3 bahkan Kalo Mas Gita sendiri nih nantinya gimana? Mas ini harus gimana nih penyelesaian? Iya, mau nggak mau dalam minggu ini ya harus diselesaikan Karena beberapa klub itu kan memainkan pertandingan pertama di tanggal 10 dan tanggal 11 Liga yang akan dimulai Terus kan mereka dari mana lagi kalo nggak nanti akan terus berhutang Iya, kalo nggak diberesin nggak beres-beres Karena ada apa ya, ada semacam tabiat bahwa pada saat dibiarkan seperti itu Oh yaudah ini kesempatan bahwa mereka tidak harus melunasi, itu kan kasihan pemainnya juga Iya, iya betul sekali Karena ini berarti Dan itu sudah mengundang perhatian main portal lho Iya Apa namanya, Mas Dito bilang bahwa saya juga ngalamin musim lalu kan dia juga ikut nanganin runs kan Salah satu ownernya runs juga kan Dito kan Dia bilang memang untuk persoalan finansial ini Liga 2 ini PR banget Jadi dia bisa ngerasain gitu bagaimana manajemen itu sangat penting Gue nggak tau standar manajemen Liga 2 itu apakah sudah diatur dalam apa namanya Regulasi PTIB atau bagaimana nggak ngerti gitu Tapi yang jelas ini memang sangat harus diperhatikan lebih ya Soalnya kan dengan demografi yang sangat terbentang luas Logikanya itu kosnya lebih besar Dan mereka bukan kayak Liga 1, Liga 1 itu kan semua pertanian kan disiarin Iya Jadi mereka akan dapat pembagian rata dari hak siar Ini kan enggak, hanya berapa 1,250 Iya 1,250 subsidinya Kecuali yang grup 4 ya, yang daerah Papua sana itu 1,5 Oke oke, jadi ini sebenarnya sama ya Jadi dapat masing-masing Dapat subsidi Dapat subsidi Tapi masalahnya apakah memang ini menutupi Iya, pasti enggak Pasti enggak Berarti ini artinya harus dari timnya sendiri, dari sponsor ya Iya, harus ada sponsor, kalau enggak ya susah gitu loh berat Selama ini kan memang seperti tambal sulam Gali lubang tutup lubang gitu terus Makanya itu enggak akan Apa namanya Pemain Pemain tuh enggak akan selesai, kalau memang enggak ada komitmen dari tim Liga 2-nya sendiri Ini berarti benar tadi kata Bung Yoke sama Mas Gita ya Artinya yang tunggakan, eh maksudnya hutang-hutang sebelumnya harus dilunasin dulu, kalau enggak nanti malah membeludah Karena kan ini bakalan ada pengeluaran lagi Iya, betul Dari cost apa, pemain harus berangkat kemana-mana, latihan, makan, dan lain-lainnya ya kan Ya pasti, operasional cost lah Bahkan kalau menghitung grup satu misalnya, itu kan isinya Sumatera semua ya Iya Tujuh klub yang ada di Sumatera Sebenarnya kan tetap aja cost mereka kan tinggi, kayak misalnya perjalanan dari Bandar Aceh ke Palembang pun akan memakan biaya juga Padang juga Padang, Kriau Iya, Kriau Belum lagi kalau Papua, ngitungannya kan mereka harus sampai ke Kalteng ya Juga persimpuran itu harus ke Kalteng Kalteng juga harus ke Persimpuran Jadi ya pasti akan sangat merepotkan Dan ini yang harus benar-benar diatasi dengan sangat baik Karena ya kalau hutang-terhutang ya akan terus-menerus Dan mungkin dari Liga 2 ini berjalan kan itu mungkin ada sisi-sisi negatifnya ya yang memang belum terselesaikan Tapi mungkin ini juga jadi angin sergar ya buat pemain-pemain Liga 1 yang belum ada kesempatan bermain di klubnya Kan jadi bisa dipinjamkan dulu, mereka ada menit bermain gitu-gitu Nah kalau Bung Ike sendiri melihat ini seperti apa Bung? Ya bagus lah terutama pemain-main muda yang ada di tim senior Liga 1 tapi kurang dapat jam bermain bisa dititipkan ke Liga 2 Itu kan kalau nggak salah di PSS ada ya? Si Rido Suh ada Satu lagi Ke Bekasi ya? Sama Rizky Duit Sama Rizky Duit Itu Rido itu dari Garuda Select tuh sebelum itu Garuda Select Juli 3 terus dia dari musim sebelumnya 2 musim lalu udah bersama PSS Itu usianya masih 19 tahun jadi kalau dia bertahan di PSS sekarang yang sedang on fire ya sulit dia dapat tempat gitu Dan Liga 1 itu kan makin lama makin sulit bagi pemain-pemain muda dan lokal adalah karena 5 plus 1 itu kan sekarang pemain asingnya banyak Belum lagi pemain-pemain yang menjadi warga negara Indonesia dan mereka punya skill dianggap sebagai pemain asing ya Jadi mereka akan terus punya menit bermain yang banyak itu membuat pemain-pemain ini jadi tidak bisa bermain dan dengan ada Liga 2 mereka diuntungkan Dan di Liga 2 itu kan ada aturan harus mendaftarkan 3 pemain U21 kan dan 1 harus wajib main 45 menit Jadi itu memang slot yang disiapkan untuk main-main muda kita supaya juga dapat kesempatan main di Liga 2 gitu Nah tapi sekarang ini kan ada peraturan Liga 2 itu harus ada pemain asing ya 2? Eh boleh ada pemain asing 2? Harus ya 1 bebas atau Asia? Iya 1 Asia 2 bebas Nah kalau dari Mas Gita dulu udah ngeliatnya itu gimana Mas adanya pemain asing yang diperbolehkan untuk main di Liga 2? Iya rasa-rasanya itu tapi pemain asingnya kan pasti dengan pembayaran yang tidak sebesar pemain di Liga 1 kan artinya Harganya ya Harganya dan itu ya kita gak tau kualitasnya jadi ya dengan harga ada harga kan ada kualitas biasanya ya Dan kalau hanya 1 plus 1 sih rasa-rasanya akan membuat pemain-pemain domestik akan bisa berkembang disana Justru malah mereka bersaing ya Kalau Liga 1 kan persoalannya kan dulu 3 plus 1 3 dari mana pun 1 dari Asia Sekarang bahkan 5 plus 1 5 dari mana pun 1 dari ASEAN Memang ada pemain-pemain ASEAN yang menonjol seperti Gali kemudian Penjaga Gawang Arema itu kan juga menonjol ya Tapi kan gak semua menonjol gitu loh yang dari ASEAN itu yang ada penurunan tapi mereka mau gak mau terus main yang membuat pemain-pemain domestik itu gak banyak bermain jadinya Ya ini dari Kalteng ya itu ada Otovia Dutra ya Ya Otovia Dutra udah disana ya Dulu dia pernah di Persija Pernah di Persibaya gitu Ini sebenarnya bagus ya ada 2 pemain asing ini Paling enggak nih menjadi stimulan lah ya Menjadi insentif untuk menaikkan kualitas dari Liga 2 yang kemarin kan lokal semua Dutra udah naturalisasi ya Ya makanya ini kan bisa trik juga di Kayak tadi nih di Persipura kan ada si Iqbonde apa namanya Ada pemain asing juga tuh Aduh lupa di Liga apa di Persipura ini yang yang dulu juga naturalisasi juga BIO Pauline BIO Pauline ini kan juga naturalisasi juga Jadi ya bagus lah bahwa ada kesempatan ya buat pemain-pemain terutama Menaturalisasi yang sudah out of date kalau mereka main di Liga 1 Masih punya kesempatan disini paling enggak ada kerjaan lah Enggak main tarkam gitu kan Ya tapi semuanya juga Semuanya tadi yang banyak ditanyain sama wartawan di Prescon adalah Permainannya akan banyak MMA nya enggak nih Oh gitu ya Iya mudah-mudahan jangan lah Jangan sampai ada bola plus MMA di atas lapangan Karena takut karena mereka khawatir sampai diperhentikan lagi Karena kan ini udah berjalan dan mendapatkan izin panjang pertama kalinya Dan bagusnya sekarang kan semua pertandingan disiarin 260 itu disiarin termasuk sama Next Parabola kan Yang sama 32? Sisanya sama video dan Indonesia Dan Indonesia Indonesia tuh nyarin berapa ya? 100... tadi 100... 130 kan 120 yang disiarin Eh 120 Kan jumlah pertandingannya semua 260 kan Nah itu yang setau gue sisanya tuh disiarin sama Kan ada Next Parabola juga Jadi mungkin dibagi kan Artinya perhatian orang sekarang Publik juga bisa langsung melihat gitu Bagaimana kepemimpinan wasit Iya Karena itu penting juga Kalau tadi Inter mengatakan Jangan sampai ada MMA Kan juga tergantung bagaimana Kualitas wasitnya Wasit Liga 2 kan Dan perlu kita ketahui juga Dari kemarin itu sebenernya udah banyak wasit Liga 1 yang di downgrade ke Liga 2 Iya Karena kelakuan mereka pada saat Liga 1 Iya Karena dianggap gak lolos kan Waktu pas awal ini gitu Awal apa menentukan Yang Jepang itu ya Gitu kan juga banyak yang dituruni Yang kualitasnya juga sebenernya gak kalah gitu Tinggal bagaimana level fitness mereka Terus mentalitas mereka gitu ya Dan kemarin kan Pak Eric juga sudah membuat Apa namanya workshop untuk Kalau kemarin lebih ke wasit Sekarang ke penunjuk wasit Kepenilai wasit Kepenugas wasit Karena itu yang sempat dimasalahin juga Gitu Gimana sih nih Wasit kayak gini masih mimpin Ya kan Itu kan dari Itu kan Apa Mengikuti rekomendasi dari si penunjuk Dan si penilai wasit itu Sekarang penilai wasit itu Yang lagi dievaluasi sama Sama ketua komite wasit Bapak Eric Toi Ya sedih Kan dia yang melangkap kan Iya Itu kan perhatian yang bagus Iya betul sekali Mudah-mudahan aja Dengan adanya ini Semakin bisa Membuat Liga 2 Semakin maju Semakin baik lagi Jangan sampai terhenti lah Di tengah-tengah kompetisi Iya kalau itu sih Kalau itu gak boleh terhenti ya Itu kan efek kemarin dia terhentinya ya Iya Efek dari Kanjur kan kemarin ya Oke Nah Jepretim ini menarik banget ya Liga 2 udah mau mulai lagi Kalian pasti seneng banget kan Bisa nonton dimana-mana Karena tadi Bung Ika juga bilang 260 Semua pertandingan di CR-in Jadi kalian bisa nonton dari rumah Nah Kita bakalan bahas lagi nih Ada yang seru juga Tapi setelah yang satu ini Sampai jumpa 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 Terima kasih.